Intro Benarkah guling hanya ada di Indonesia? Guling lahir dari kebudayaan Indis dari abad ke-18 yang merupakan percampuran dari budaya Eropa, Indonesia, dan Cina. Guling pada zaman itu diperuntukkan sebagai teman tidur atau pendamping tidur karena banyak penjajah yang datang tidak dengan istri dan pasangannya. Dan tidak semua penjajah yang datang mampu untuk menyewa dan memiliki gundik. Orang Belanda membuat guling dengan panjang seperti manusia dan diletakkan di atas kasur. Ahmad Suryadi dan Wolford dalam bukunya yang berjudul Tourism in the Dutch East Indies 1941-1942 menuliskan kalau guling diberi nama Dutch Wife. Orang-orang dari luar Indonesia juga punya impresi yang baik dalam penggunaan guling lho. John Abbott dalam artikel yang berjudul A Joan of Java menerangkan kalau adanya guling dapat mencegah kontak yang terlalu hangat dengan kasur. Nah, iklim Indonesia antropis dinilai cocok dengan penggunaan guling. Seorang warga negara Jerman bernama Karnai juga memilih untuk tinggal lebih lama di Indonesia setelah menggunakan guling dan bahkan membawanya kembali ke Jerman. Guling juga ada di Asia Timur namun memiliki peruntukan yang berbeda dengan guling yang ada di Indonesia. Pada zaman dinasti Koryo, guling diketahui bernama Jukbuin, Cikufujin, dan Zufuton yang terbuat dari ornamen bambu yang tergulung. Di Asia Timur, guling digunakan sebagai alas kaki agar tidak melekat ke kasur. Nah, soal keberadaan guling sudah dapat dipastikan kalau keberadaannya hanya ada di Indonesia. Pramudia Nantatur dalam jejak langkah menggambarkan percakapan antara mahasiswa Stovia soal kehidupan Eropa dan menjelaskan kalau tidak ada guling di negara lain di dunia. Kini, kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.